Pemirsa tiga orang calon kepala desa Dungun, Prapakan, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas menggan menandatangani hasil perolehan suara pada pilkades rentak 2019 yang dilangsungkan di desa tersebut. Mereka menduga ada kecurangan politik uang saat masa kampanye. Tiga dari lima orang calon kepala desa Dungun, Prapakan, Kabupaten Sambas menolak untuk menandatangani hasil perolehan suara pada Sabtu sore. Mereka menduga ada pihak Cakades yang meraih suara terbanyak telah melakukan kecurangan politik uang saat masa kampanye berlangsung serta telah melanggar komitmen deklarasi damai. Pemirsa hukum yang melakukan apa kesana, artinya jangan gitu itu nak dibiasakan, nak membohongi masyarakat, pakai bahasanya, pakai bahagia gitu. Bapak supahani merasa keberantan dalam hal, karena telah mendanggar diklarasi damai yang terakhir-akhir di Gatuh Cahun Terlupa. Dan yang berapa yang tahu, apabila bercalonnya telah melaksanakan banyak manufritiknya dan menanggar berubah. Dan terima kasih kepada bapak-bapak calon-calon bergadis sendiri. Dan malah-lain, di atapun yang menghormati pun ada tak peranggungan. Calon menghormati pun ada yang melakukan manufritik, Pak. Saya tidak sebutkan calonnya. Saya pun ada peranggungan. Oke, kalau kita akan jalan hukum, silahkan. Sejauh kemana manufritik? Di atas 50 ke atas. Saya memang memberikan sebuah kain. Saya ada. Itu nilainya Rp20.100. Itu yang saya berikan kepada masyarakat. Karena masyarakat datang keadaan saya. Saya terus terang. Saya terus terang. Saya adalah yang untuk kepadanya. Itulah sesuatu saya memakai buah dunia-bunia yang lain. Banyak untuk dan rumah. Banyak untuk pesimu. Itu yang saya sampaikan. Silahkan dari rikam-rikam lain. Kalau kita jangan lukun, silahkan. Jadi saya pun dapat serang keberapa. Sementara itu, Hussein selaku calon kepala desa dengan perolehan suara tertinggi mengaku bahwa dirinya memang ada memberikan barang yakni kain kepada masyarakat. Kabupaten Sambas telah memakai buah dunia-bunia yang lain. Kabupaten Sambas telah melaksanakan pilkades rentak Sabtu tanggal 19 Oktober. Salah satu desa yang ikut menggelar pilkades ialah desa Dungun Perapakan di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Zainuddin Pond TV memberi tekan.